Lebih bisa gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melepas ratusan pemudik yang mengikuti program mudik gratis di Terminal Cicahem, Bandung, Minggu 16 April 2023 sore. Dengan mempersiapkan berbagai hal untuk memperlancar perjalanan mudik, Ridwan Kamil berharap arus mudik tahun ini nihil kecelakaan. Yanti salah seorang dari ratusan pemudik lainnya yang diberangkatkan melalui program mudik gratis dari Terminal Cicahem, Kota Bandung. Menurut Yanti, ia kebetulan baru dari Padang dan Hendak ke Majenang melalui Terminal Cicahem. Tiba-tiba dirinya ditawari program mudik gratis sehingga dirinya pun merasa sangat bersyukur. Di Padang? Enggak, saya dari pemakan. Saya kemalaman di, itu di mobil, apa namanya, agen kemalaman. Jadi saya nginep di sini. Saya keluar dari sana tadi jam 21, saya dapet ini, mobil gratis. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, program mudik gratis ini sengaja dipersiapkan sebagai salah satu cara agar mudik lebaran tahun ini lebih baik. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak hanya menggunakan jalur utara, tapi juga rute selatan untuk mudik. Tapi yang terpenting baginya yaitu para pemudik selalu menjaga kesehatan dan mempersiapkan fisik dalam melakukan perjalanan mudik dengan harapan tidak ada kecelakaan dalam arus mudik lebaran tahun ini. Kelebihan di tahun ini ada dua ruas jalan mudik yang bisa dipakai mudik. Satu di Sundau, sudah bisa tembus ke Cipali, arah Cirepon, Jawa Tengah. Dua, Boncimi, Sang Cipali, dan Sukabumi, itu juga sudah bisa dibuka sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, imbawanya yang penting jaga kesehatan, lelah, ngantuk, non-terhenti, jangan dipaksakan. Kita berharap tinggi kecelakaan, semua lancar, dan arus mudik sudah bisa kembali lancar. Sementara itu, Kepala Terminal Cicahum, Roni Hermanto, mengatakan sejak H-7 Lebaran Sabtu kemarin, sudah ada lonjakan pemudik. Sudah ada keberangkatan 1.215 pemudik dari Terminal Cicahum pada H-7 Lebaran. Sedangkan pada H-6 Lebaran, berbarengan dengan program mudik gratis, diperkirakan jumlah pemudik naik 20 hingga 30 persen dibandingkan H-7. Dirinya pun memprediksi terjadi peningkatan 40 persen jumlah pemudik pada Lebaran tahun ini. Perkiraan prediksi 40 persen dari tahun baru, karena sekarang mungkin maklumat. Tentu sudah mulai terpengaruh, banyak tempatnya mungkin merayakan awal lebarannya di Tampunga. Tujuan pemudik sekarang Jawa Timur, Malang, Surabaya, Buntang, Pakuritul. Puncak arus mudik di Terminal Cicahum, Bandung diperkirakan terjadi pada H-3 atau H-2 Lebaran, yaitu pada 19 atau 20 April 2023. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, Terminal Cicahum sudah menyediakan 165 kendaraan dengan 6.600 tempat duduk. Budi Hartati, Bandung TV